Sampah DKI Jakarta Untuk membahasnya telah hadir di studio kami, Kadis Kebersihan DKI Jakarta, ada Bapak Isnawa Aji dan juga pengawatan Tata Kota Bapak Nirwono Yoga. Namun sebelum kita mulai dialog, kita akan simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Ratusan truk sampah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di hadang keluarga Cilengsi bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat saat akan menuju TPA Bantar Gebang. Tercatat ada 50 truk sampah DKI yang melintas lalu dihadang warga. Truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta ini diminta kembali lagi ke Jakarta dan tidak diperbolehkan melintas. Menurut warga, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena sudah lama truk sampah berukuran besar melintas di wilayah tersebut. Truk sampah menyebabkan bau tidak sedap, kotor dan muatan sampah yang diangkut kerap tumpah di jalan. Selain itu karena ada perbaikan, ruas jalan yang dilintasi truk sampah tepatnya di jalan raya Narogong arah Bantar Gebang terjadi antrean truk panjang sehingga menimbulkan polusi udara, bau dan debu. Kalau penyembalannya udah iya, terus kadang jatuh, bunganya dibungut, sudah ambil lagi itu, yang ada berantakan orang. Jadi membuat aromanya, jadi masyarakat Bogor resah aja kan. Aktivitas truk sampah DKI Jakarta melintas di wilayah Jelensi sudah berlangsung lama. Panjang jalan yang dilakukan oleh truk tersebut di wilayah Kabupaten Bogor sekitar 10 km dan berlangsung 24 jam tanpa henti. Warga juga sudah pernah menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah DKI Jakarta, tetapi masih belum ada tindak lanjut. Ya saya melihat liputan tadi, entah kenapa saya kemudian berpikir bahwa mereka tidak ada salahnya kemudian merasa seperti itu. Karena siapa yang mau daerahnya dilewati oleh sampah, kemudian ini berefek kepada polusi udara, kemudian juga jalannya yang kemudian rusak gitu ya. Mungkin itu bisa langsung dikonfirmasi nih dengan darah sumber kita. Kalau yang terjadi seperti itu mungkin ada sesuatu yang salah. Pak Is, sebetulnya apa yang terkait dengan aksi pemblokiran ini terlebih dahulu? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal ini? Jadi begini, ada MOU, ada MOU sebetulnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah kota Bekasi ya. Ini terkait dengan rute dan jam buang ya, sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang. Sudah dilakukan pembahasan MOU bersama, salah satu ini juga memang dengan Bogor itu kita terkait dengan lintasan Cilengsi. Jadi mulai dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi itu ada jalur Bekasi Barat ya. Kemudian dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam itu jalur Cilengsi. Sehingga flow-nya ataupun arus pembuang sampahnya tidak mengalami gangguan. Nah ini mungkin juga tidak terlepas dengan kemarin agak ditahannya 6 truk kita di Bekasi sehingga sedang dilakukan evaluasi terhadap kontrak kerjasama kita dengan pengelola. Isu yang beredar kan katanya karena pihak pemerintah DKI melanggar kontrak sehingga mereka protes begitu. Walaupun kejadian seperti ini sebenarnya sudah agak menahun ya kasus begini nih terjadi menahun. Mungkin kita akan nanti lebih spesifik membahas sebenarnya bagaimana sih Jakarta untuk mengolah sampahnya sendiri begitu. Tapi saya mau meminta tanggapan Pak Yoga dulu nih langsung terkait dengan langsung kasus tadi Bantar Gembang proses dari warga. Ya ini kalau saya melihat sebenarnya kan efek atau imbas dari persoalan pengelola sampah di Bantar Gembangnya. Nah kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir ini sebenarnya persoalannya adalah justru antara Pemprov DKI dengan pengelola TPST di Bantar Gembang. Kemudian merembet sejak mulai jadi kejadian kebakaran di TPST Bantar Gembang yang melibatkan antara pemerintah kota Bekasi dan akhirnya merembet juga ke DPRD Bekasi. Nah setelah itu karena ini mencuat ke media maka yang tadinya pihak-pihak kota sekitarnya tidak terlibat. Begitu isu ini keluar muncul maka yang celeng sini sebenarnya bisa dikatakan hampir tidak pernah ada kasus seperti ini. Tiba-tiba juga ikut masuk dalam kekisiruhan soal ini. Bisa dikatakan ada sedikit provokasi begitu apa? Bisa dikatakan begitu. Nah ini juga yang menjadi pokok persoalan komunikasi sebenarnya. Komunikasi baik dari Pemprov DKI dengan pemerintah kota Bekasi kemudian ini terakhir juga dengan DPRD kan. Sehingga tidak heran kalau DPRD Bekasi juga kemarin meminta kepada Pak Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada DPRD Bekasi. Ditambahlah dengan munculnya ormas-ormas yang sebenarnya di luar ini ya, di luar dari persoalan utamanya. Tapi Pak Yoga kalau pendapat Anda seperti dikatakan tadi wiki gitu ya, masyarakat juga kan polusi begitu, bau dan lain-lain. Sehingga wajar mereka kemudian berakses seperti itu gitu. Ini kenal pangkal persoalannya adalah Jakarta yang begitu luas itu hanya memiliki tempat pembuangan sampah akhir di TPA Bantar Gebang. Bantar Gebang sendiri sejak tahun 89. Sementara rata-rata sekarang sampah yang dibuang itu 6.000 sampai 7.000 ton per hari bisa dibayangkan dalam satu tahun gitu. Kalau tidak ada alternatif satu tempat pembuangan sampah lain selain Bantar Gebang, tidak ada upaya penurunan produksi sampah. Karena ini terkait dengan jumlah peluduk, semakin banyak jumlah peluduk kan pasti semakin banyak jumlah produksi sampah yang dilakukan. Nah kalau dua hal ini tidak dilakukan, apapun yang terjadi Bantar Gebang tidak akan pernah cukup. Bahkan dalam taruhlah 5-10 tahun ke depan Bantar Gebang tidak akan cukup. Nah kalau tidak cukup mau pindah kemana? Saya ingat tahun 2005, waktu itu PMPK sudah pernah mengusulkan di daerah Bojonggedi ke Monten Bogor. Tapi ditolak mentah-mentah oleh warga. Karena bisa dikatakan sekarang tidak ada satupun daerah yang mau dijadikan lahan yang menjadi tempat pembuangan sampah. Tapi Wiki pernah tidak betul-betul langsung ke Bantar Gebang? Ya, pernah ke sana dan kalau dilihat dari daerahnya, tata kelola sampahnya dan lain sebagainya, itu menurut saya belum ideal memang ya. Karena saya pernah sekali waktu tahun 2005, begitu ya, liputan live di sana, itu betul-betul gunung sampah begitu. Itu benar-benar, pegunungan gunung sampah itu tahun menaun didiamkan, apakah tidak dipikirkan itu akhirnya baiknya diapakan pengelolaan sampahnya begitu. Karena itu betul-betul gunung sampah. Jadi begini, sebetulnya di dalam perjanjian kontrak Pemprov DKI Jakarta dengan pengelola, itu sudah ada apa yang harus menjadi kewajiban-kewajiban pengelola. Namanya ini Godang Tua Jaya dan Navigat Organik Energi Indonesia. Di situ ada tahapan di mana mereka misalnya berkaitan dengan gasifikasi. Itu mereka harus mengolah sampah untuk dijadikan listrik ya. Tetapi dari target 26 MW ternyata mereka tidak optimal hanya di kisaran 2 MW. Kemudian target misalnya kaitan dengan kompos, kaitan dengan daur ulang plastik, kaitan dengan sanitary landfill dan lainnya, ternyata dalam perjanjian kontrak tidak optimal. Sehingga seperti yang tadi disampaikan, operasionalisasi ataupun optimalisasi penanganan teknologi persampahannya tidak seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Apa yang dilakukan untuk merevitalisasi program-program tersebut? Karena kalau dilihat dari manfaatnya, kayaknya ini akan bermanfaat sekali Pak Is. Sebetulnya konsepnya bagus ya. Artinya di awal-awal pembangunannya itu berjalannya bagus. Cuma saya tahu bahwa di dalam penanganan itu ada hal-hal yang tadi tidak tercapai targetnya. Contoh gini, ada satu yang mereka sebut dengan CDM, Clean Development Mechanism. Atau ada program dari dunia kaitannya dengan karbon, penanganan karbon, emisi karbon. Nah itu kalau mereka bisa menjual karbon dari hasil pengelolaan sampahnya, ada keuntungan besar yang bisa diperoleh oleh pengelolaan. Ternyata sesuai perjanjian Kyoto protokol, CDM itu dihapuskan sehingga mereka mengalami kerugian yang besar. Nah di tempat-tempat yang lain, di potensi-potensi pemasukan lain, mereka tidak optimal dalam penanganan pengelolaan persampahan. Yang dikatakan mereka ini berarti tempat pengelolaan sampah. Operator, operator. Berarti oper. Iya, akhirnya Pak Gubernur, kami di Dina Sebersihan mengeluarkan surat peringatan satu, 60 hari. Kemudian nanti peringatan kedua, 30 hari, dan ketiga, 15 hari. Tujuannya mengingatkan kepada pengelola bahwa Anda masih punya PR-PR yang belum diselesaikan terkait dengan optimalisasi teknologi persampahan yang ada di TPH Bantan-Gerba. Operator pengelolaan sampah mempunyai PR, kata apa itu? Nah, tapi juga mungkin Pemrof DKI sendiri punya PR nih, bagaimana mengelola sampah Jakarta untuk bisa lebih mandiri. Itu yang kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali saja. Pemirsa, dalam satu hari DKI Jakarta mampu menghasilkan 6.756 ton sampah. Ya, sampah tersebut berasal dari sampah permukiman, perkantoran, industri, dan fasilitas umum. Dan berikut adalah rincian datanya. Pemirsa, kami akan kembali saja. Kita mau tahu kondisi salah satu tempat pembuangan sampah sementara di DKI Jakarta. Sudah ada reporter Tezar Aditya dan jurukamera Rio Cornelianto yang siap melaporkan. Ya, Tezar, bisa Anda gambarkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Rawabuaya saat ini? Ya, Wiki. Memang di sini ada lahan sekitar 3 hingga 4 hektare yang kemudian dijadikan tempat pembuangan sementara oleh warga dan masyarakat yang ada di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini. Memang kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan beberapa waktu lalu mendapat protes dari warga karena di sini ada aktivitas pembakaran dari sampah-sampah yang menyebabkan asap dan kemudian bau yang kurang disukai warga yang ada di sini. Ini karena memang letaknya ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Ditambah lagi dengan adanya permasalahan yang saat ini DKI hadapi dengan permasalahan bantar-gebang sehingga sampah-sampah di sini tidak diangkut secara regular seperti biasanya oleh mobil pengangkut sampah karena ini merupakan tempat pembuangan sampah sementara. Dan masalah yang kedua adalah tempat pembuangan sampah sementara ini tidak dikelola resmi oleh dinas kebersihan tapi oleh orang per orang. Ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis karena memang walaupun sempat menuai protes dari para warga di sini namun warga di sini tidak memiliki alternatif lain karena tidak ada lahan untuk menyimpan sampah rumah tangga mereka untuk sementara. Walaupun memang tempat ini sempat ditutup beberapa waktu lalu selama 1-2 hari namun akhirnya kembali dibuka karena tidak ada lagi lahan yang tersedia untuk menampung sampah-sampah mereka. Dan ini merupakan potret kecil dari belum seriusnya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang memang seharusnya sudah sejak lama kita tangani karena sampah di Jakarta setiap harinya ada sekitar 6.000 ton. Demikian, Wiki. Ya, Tezar dari perbincangan Anda bersama-sama yang berada di lapangan fasilitas sampah yang dibutuhkan untuk menjadikan tempat pembuangan sampah tersebut ramah kepada warga. Ya, Wiki memang yang pertama adalah bahwa tempat pembuangan sampah sementara ini memang bukan secara resmi ini dikelola oleh orang per orang oleh karena itu harusnya dipilihkan lahan yang cukup ideal jaraknya dari pemukiman warga karena ini berada di tengah-tengah pemukiman warga yang tentunya sedikit banyak akan mengganggu dari warga yang tinggal di sini. Dan yang kedua adalah adanya keseriusan dan mengenai pengolahan sampah, mengenai sampah-sampah ini untuk sementara mungkin disimpan di sini kemudian diangkut secara regular sehingga ini tidak menimbulkan bau yang tidak sedap karena memang sampah ini jika didiamkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan memang cukup dilemat karena jika dibakar ini menimbulkan asap yang mengganggu dan jika dibiarkan sampah ini akan menimbulkan bau. Jadi yang kedua adalah pengolahan sampah untuk sementara ini akan diapakan sampah ini. Demikian, Wiki. Ya baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Reporter Tezar Ditia dan Jurkamera Rio Cornelianto melaporkan dari Kelurahan Rawabu, ya Cengkaring, Jakarta Barat. Ya, kalau kita lihat dimanapun lokasinya tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan gitu ya. Karena memang diolah secara sangat-sangat tradisional, dibakar. Tentu saja ini akan memberikan ekses asap dan lain sebagainya. Tadi Anda kemudian menyebutkan, Pemprov di Kaya Jakarta memberikan surat peringatan kepada pengelola ya terkait dengan teknologi pengolahan sampah yang sudah seharusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Kenapa telat, Pak Is? Begini, harusnya memang sudah terbangun setidak-tidak di 4 tahun yang lalu itu kita punya ITF-ITF, Intermediate Treatment Facility. Ya, itu rencana terbangun di beberapa lokasi seperti di Roduri Kwasambi, Cakung Cilincing, Sunter maupun Marunda. Cuma memang terkait dengan masalah pelelangan, ada pergantian kepemimpinan kepala daerah, kaitan dengan perizinan dan pemilihan teknologi yang menghambat hal-hal tersebut. Menyikapi tadi ya, laporan tadi yang di Raubuaya, yang pasti begini itu adalah lokasi ilegal. Kita banyak menemukan beberapa lokasi seperti itu yang memang dikelola, tanda kutip, oleh orang-orang yang memang... Dampaknya apa, Pak? Pertama begini, lahan itu kenapa tidak kita urus, lahan itu adalah milik orang-orang atau mungkin perusahaan yang menelantarkan lahannya dengan akhirnya diserobot atau digunakan oleh orang-orang lain untuk tempat pembuangan sampah. Tentunya kami tidak boleh atau masuk ke pekarangan orang karena ada ketentuan hukumnya apabila terk-terk kami masuk ke lokasi-lokasi tersebut. Tentunya ini harusnya menjadi semacam perhatian bagi si pemilik ataupun owner dari si lahan tersebut. Bahkan PMDK Jakarta menawarkan kepada mereka si pemilik lahan-lahan ini bisa menawarkan kepada dinas kebersihan salah satunya atau pertamanan untuk dijual tanah tersebut kepada dinas kebersihan dan lokasi tersebut akan kita jadikan tempat pembelahan sampah yang lebih baik, ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi yang terjadi saat ini banyak lahan-lahan yang terbengkalai yang tidak diurus sehingga diserobot oleh orang-orang yang tidak jelas, mereka memanfaatkan kepentingan pribadi untuk menumpukan sampah yang ada. Tapi kan yang terjadi di Bantar Gembang juga belum ramah lingkungan, ini seperti apa tuh Pak Ais? Begini, seperti tadi saya sampaikan di dalam perjanjian kontrak harusnya pengelola itu sudah harus menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya di 2011 paling akhir. Ini ada laporan dari hasil audit dari LHP BPKRI, di mana kalau seandainya mereka sudah melaksanakan sesuai tahapan-tahapannya, di 2012 ke sini sampai dengan tahun sekarang, pengelolaan TPA Bantar Gembang itu sudah semakin baik, teknologinya semakin bagus. Teknologi seperti apa, Pak yang direncanakan dikatakan akan menjadi lebih baik itu? Oke, salah satu misalnya terkait dengan plastifikasi. Pengelolaan sampah itu kan nantinya bisa dijual energi dari sampahnya ke PLN, jadi listrik, harapannya 26 MW, ternyata sekarang hanya tinggal 2 MW. Ini teknologi yang ITS gitu ya? Nah, jadi tidak optimal. Kemudian kaitan dengan pengelolaan kompos yang harusnya 100 ton misalnya, mereka hanya bisa mampu sehari paling 20-25 ton per hari. Kemudian kaitan dengan darulang plastik, mereka tidak optimal juga. Sehingga ini membuat mereka karena merugi, akhirnya mungkin pembiayaan operasional TPA-nya tidak optimal. Baru-baru mereka menambah teknologi yang lebih bagus lagi, sedangkan untuk mempertahankan TPA-nya mereka sudah sulit. Pak Isnawa, Anda katakan tempat pengelolaan sampah ini tidak melakukan tanggung jawabnya begitu ya, melanggar kontrak yang ada. Tidak adakah sanksi jika mereka melanggar ketetapannya yang ada? Sanksinya ada. Kemudian apakah diberikan sanksi? Salah satu pasalnya itu yang kita keluarkan adalah surat peringatan 1. Istilahnya mengarah ke one prestasi. Mereka di 60 hari pertama, mereka harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian di 30 hari berikutnya, sesuai SP2, dan 15 hari terakhir. Sehingga dalam hitung-hitungan waktu, di 10 Januari 2016, kalau terjadi one prestasi, nantinya Pak Gubernur memerintahkan Dinas Keberusahaan untuk mengambil alih penanganan di TPA Bantar Gebang. Pak Yoga, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Amper dan juga pengelola layar bekerja sama, supaya memang ada satu perubahan pola tata kelola sampah, supaya memang TPA yang ramah lingkungan itu betul-betul bisa terlaksana? Ini sebenarnya ada tiga langkah yang harus dikerjakan. Pertama, jangka pendek ini dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Mau tidak mau, Pemperudegai harus ketemu dengan Pemkot Bekasi, bahkan juga mengundang Pemkap Bogor ini ya, yang terkait dengan Cilengsi tadi, untuk duduk bersama, menjelaskan duduk persoalannya. Karena ini kita bicara antar government to government sebenarnya, bukan government to operator sebenarnya. Nah, itu disepakati dulu, karena ini kalau bicara soal penganggaran, pembiayaan, sebagainya, paling bagus adalah government to government. Kemudian yang kedua, tadi sudah benar bahwa tindakan tegas harus diambil kepada operator yang one prestasi tadi, tetapi harus tegas ini. Anda melihat sudah cukup tegas? Ini sudah terlambat, sudah terlambat 3 tahun dari perjanjian awal. Tugas, tapi terlambat, gitu ya? Terlambat daripada tindakan. Ya, oke. Walaupun ada beberapa permasalahan tadi ya. Pak Yoboh halus ini menjelannya. Pergantian kepala daerah dan lain sebagainya. Iya, kalau kita bicara konteks itu nanti mau jadi mundur, baiklah. Itu cara yang kedepan, kita bicara dalam waktu dekat. Nah, tetapi di samping itu, jangka panjang lah, paling jangka panjang lah saya rasa adalah waktu 3 tahun ke depan lah. Jakarta, ini diusat undang-undang ya, kalau bicara undang-undang nomor 18 tahun 2008, dan juga PERDA, DKI nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, itu sebenarnya ya, 5 tahun sejak undang-undang berlaku, TPA terbuka itu dilarang sebenarnya. Artinya panjang-panjang itu sebenarnya kalau kita bicara tahun tadi undang-undang nomor 2008, 2013 sebenarnya sudah tidak boleh TPA yang terbuka. Tapi kalau dilarang, lalu akan diapakan? Dan sampah-sampah itu dikelola seperti apa? Apakah didiamkan saja? Nah, disebutkan bahwa dalam misalkan sampah, harus dimulai dari sumber asal sampah. Nah, caranya, maka sampah itu, maka saya bilang tadi, Jakarta mau tidak mau, harus berani melakukan perubahan total dalam pengelolaan sampah. Selama ini kan tergantung hanya satu tempat. Nah, kalau kita menunut ke undang-undang tadi jelas, bahwa yang bertanggung jawab adalah Jakarta dibagi sebenarnya. Dibagi menjadi 5 kota media dan 1 kawupaten tadi, kemudian diturunkan sampai ke tingkat kecamatan. Ini contoh hitungan kasar saya saja. Sekarang ini saja, PMB DKI mengeluarkan dana 366 miliar, satu tahun ini saja. Kalau kita bagi ke enam, jadi ya, 5 kota dan 1 kawupaten, berarti kan satu wilayah mendapatkan 60 miliar. Kita turunkan lagi per kecamatan saja. Nah, kecamatan-kecamatan ini diadu, diberi kompetisi, bahwa kalau siapa camat yang berhasil mengelola sampah dengan baik, dia akan mendapatkan promosi. Jadi, jangan dipikir satu tempat untuk semua, tapi harus dibuat, di-split menjadi kecil-kecil. Karena itu mengurangi sampah. Ini dari hulu juga sebetulnya bisa dilakukan, gitu ya, perbaikan ya. Jangan lupa tadi data, 60 persen sampah digayar adalah sampah pengukiman. Berarti, kalau kita bicara soal mulai dari pengukiman itu dilakukan, minimal 60 persen sampah kita berkurang. Coba, 60 persen kan lebih dari setengahnya. Dan itu akan mengakibatkan dua hal. Satu, lahan TPA tidak perlu, karena semua sudah selesai di tingkat paling rendah. Kedua, biaya persoalan selama ini, seperti pengadaan truk, tidak perlu dalam jangka kecamatan keurahan, tidak perlu truk terbesar tadi. Tidak mungkin ada pengadangan, kalau itu di wilayah mereka sendiri, gitu. Dan yang ketiga adalah biaya pasti akan lebih hemat. Oke, nah terkait yang dikatakan Pak Yogat tadi barusan, saya juga sempat membaca di media, Pak Ahok mengatakan bahwa memang ingin memotivasi, jadi mereka ingin membuat insenerator, gitu? Untuk pembakaran sampah di tiap keluaran. Apakah benar wacana tersebut? Ya, jadi memang sempat mengemuka wacana untuk ada dilakukannya, ada semacam pengolahan pembakaran sampah di tiap-tiap wilayah. Mungkin levelnya bisa di tingkat kecamatan, ataupun di level yang lebih kecil lagi. Tetapi pasti kami juga kan harus menguji teknologinya. Betul, Pak Gubernur, saya setuju, saya mendukung, cuma terkait dengan lingkungan hidupnya. Jangan sampai produknya ini belum proven. Produknya ini masih uji coba, dan lainnya. Jadi benar masih wacana sekali kita pakai. Tapi pasti begini, ada cara, salah satunya, seperti Pak Nirol sampaikan, peran dari masyarakat sangat penting. Tadi apabila penanganan sampah pada sumbernya, contoh, di tiap pasar-pasar tradisional, mulai dibuat bank-bank sampah. Di tiap RT, di tiap RW, di tiap lurahan, mereka semakin banyak membuat bank-bank sampah yang sangat teknologi, sangat sederhana, yang memilah sampah kering, sampah basah, ya itu betul sudah jauh mengurangi buangan sampah kita ke TPA Bantar. Artinya juga dari masyarakat sendiri juga inginnya sadar bahwa pemilahan sampah dan lain sebagainya itu juga dimulai di rumah masing-masing. Karena itu akan mempermudah bapak-bapak seperti Pak Is ini, gitu. Ujung-ujungnya sepertinya kalau ada masalah seperti ini tidak disalahkan. Iya, tapi sekali lagi setelah masyarakat sudah sadar, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan, lalu sampah itu dikemanakan, dibuangnya kemana, diapakan. Jadi begini, jadi contoh. Teknologi itu yang perlu kita cari tahu sebenarnya harusnya gimana sih, gitu. Karena pembakaran tadi itu kan masih wancara dan kayaknya masih pancang. Maksudnya baik, ada yang kita elaborasi, baik, tidak, ya. Iya, kita. Tidak, bisa kami akan segera kembali. Yang bisa kita lanjutkan, lanjutlah kita ya, Wiki, masih membahas mengenai kelola sampah di Jakarta. Dengan narasumber kita ada Kepala Dinas Kebersihan Pemerintah DKI Jakarta dan juga Pengamal Kota, Pak Yoga. Pak, saya kembali ke Pak Isnawa dulu. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada kesadaran masyarakat. Ada wacara dari Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta, untuk membuat pembakaran sampah perkeluruhan, begitu ya. Nah, apakah itu bisa terjadi dan dananya ada tidak sih, Pak, untuk diadakan pembakaran sampah perkeluruhan, begitu? Oke, yang pasti gini, di DKI itu kan ada anggaran-anggaran penguatan. Salah saya ada masalah anggaran penguatan di bidang kebersihan. Tidak hanya untuk bikin insenerator, selama ini sudah ada PPSU, ya kan. Kemudian terkait dengan sarana-prasarana. Wacananya bisa mengoptimalkan penanganan sampah mulai dari sumbernya. Selain tadi insenerator, ya, yang pasti terkadang di kelurahan di Jakarta ini ada salah satu kendala terkait dengan keberadaan lahan. Karena gini, lahan itu pertama semakin sulit di Jakarta, ya kan. Yang kedua, kadang ada sikap resistensi dari warga Jakarta kalau dengar lokasi itu untuk tempat sampah. Atau apapun diberkaitkan dengan sampah yang bau, jorok, berantakan, dan lain-lain, akan terjadi penolakan-penolakan di lingkungan kecil. Mungkin di RT, di RW. Nah, ini tentunya kita harus bisa selektif memilih lahan-lahan yang memang menjadi kesepakatan bersama di lingkungan kelurahan itu. Artinya sudah ada pendataan lokasi-lokasi mana yang memungkinkan ditempatkan alat-alat ini, ya Pak Is, ya? Salah satunya, kita kan juga harus mendata kalau lahan itu punya perorangan. Terkadang si pemiliknya nggak jelas. Ada di luar negeri, ada di luar daerah, atau di mana. Jadi belum disiapkan begitu, Pak, pendataan terkait. Kita punya beberapa lokasi punya aset dinas kebersihan. Contohnya di Sumter, itu luasnya hampir 8 hektare. Mungkin konsep pembangunan incinerator bisa dibangun di situ, atau di Cakung, Cilincing, yang nantinya kita lebih baik membangun, seperti Pak Gubernur bilang, bangun yang besar, langsung bisa 1000-2000 ton per hari. Ketimbang kita bikinnya kecil-kecil, tetapi pembakarannya juga tidak optimal. Sebetulnya konsep pembakaran juga banyak pertentangan di masyarakat, tetapi setidak-tidaknya penanganan sampah harus habis pada sumbernya. Nah, kita rencana, Pak Gubernur ada rencana akan memulai di Cakung, Cilincing, mulai dari 2016, kemudian kita harapkan nanti akan paralel dengan yang ada di Sunter. Sehingga diharapkan dengan dua lokasi itu tidak-tidaknya 3000 ton sampah per hari, sudah bisa kita kelola sendiri di Jakarta, sambil perlahan-lahan mengurangi volume sampah kita yang demikian besar ke TPN Bantar Gebang. Oke. Ya, tampaknya sudah ada... Ada nark sumber lain yang kita kemudian akan hubungi. Ini adalah Ketua Komisi DPRD... Bapak Sanusi. Ya, DKI Jakarta ada Bapak Sanusi. Selamat siang, Pak Sanusi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama Lansetok. Pak Sanusi, langsung saja terkait dengan anggaran pengelolaan sampah. Sejauh ini sudah seperti apa dianggarkan dan realisasinya seperti apa? Jadi, yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa APBD 2016 yang diajukan Dinas Kebersihan ini sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana dia menganggarkan untuk pembuangan sampah yang dulu ada biaya T-Fing-Fing di Bantar Gebang, dia hilangkan T-Fing-Fing-Fing-Fing di Bantar Gebang itu dengan volume sampah Jakarta 6.000 sampai 6.800 ton per hari, kurang lebih biaya T-Fing-Fing-Fing-nya selama setahun kurang lebih 390 miliar. Itu dihilangkan, kemudian dipakai buat membeli alat-alat berat dan mengelola sendiri. Artinya apa? Kalau DPD menyetujui anggaran itu, maka pengelolaan sampah di Bantar Gebang yang kemarin dikelola oleh swasta PT Godang Tua dan Nefijat, maka diambil alih oleh PMBDKI Jakarta. Ini yang kemudian kita mau tanya dulu sama Dinas Kebersihan. Pertama tentang kesiapannya. Kedua tentang PKS perjanjian antara Bantar Gebang dengan Dinas Kebersihan. Jangan kemudian nanti kalau ada delik hukum atau ada gugatan dari Nefijat atau Godang Tua sebagai pengelola lama, maka barang itu menjadi status quo, kemudian Jakarta tidak boleh buang sampah. Ternyata bahwa Dinas Kebersihan sudah memberikan surat peringatan pertama kepada Godang Tua dan Nefijat sebagai pengelola Bantar Gebang. Surat peringatan pertama ini usianya cuma 60 hari. Dari ilustrasi yang disampaikan, Dan kayaknya memang DKI mau memotong atau mau tidak melanjutkan lagi dengan pengelola Bantar Gebang. Karena dengan usia 60 hari SP pertama, kemudian usia 30 hari SP kedua, dan 15 hari SP ketiga, maka at least cuma 3,5 bulan sampai dengan tanggal 10 Januari. Nah ini yang menurut kami perlu pendalaman lagi Dinas Kebersihan. Karena setelah kita panggil Dinas Kebersihan, Dinas Kebersihan menyampaikan one prestasinya pengelola yang lama. Disampaikan one prestasinya, Misalnya harusnya membuat listrik itu 26 MW, dia baru membuat 14 MW. Harusnya daur ulang sampah, dia harus memakan produksi sampah dasar, yaitu 500 ton, ini cuma 250 ton. Biji besi yang harusnya menghasilkan 100 ton, eh biji plastik itu ya, cuma 50 ton. Tetapi dari sisi lain, Jakarta PMD DKI juga ternyata one prestasi juga dipandang oleh pengelola lama. One prestasinya adalah, dalam perjanjian awal 2009 sampai dengan 2011, PMD DKI akan membuang sampah ke sana 4.000 ton per hari. Kemudian 2012 itu akan turun, sampai 2015 akan turun menjadi 3.500 ton per hari. Kemudian 2016 sampai masa akhir kontrak, yaitu 2023, itu 2.000 ton per hari. Ternyata menurut mereka, sejak awal beroperasi mereka selalu buang sampah 6.000 sampai 6.500 ton per hari. Itu yang membuat pengelola lama menjadi kerugi. Karena itu menurut saya, karena ini perjanjian biasa, PKS bersama menurut saya, seharusnya didudukan dulu bersama-sama dengan mengedepankan persoalan kemah selatan rakyat Jakarta. Kalau kemudian langsung dipotong, pengelola lama nantinya, terjadi gugatan, maka ban terga menjadi status quo. Ini terbukti, hari ini, tadi kalau tidak salah jam 13, pengacara Isra Yusri Isra Mahendra, ternyata menjadi pengacara dari PT yang lama, itu PT Godang Tua dan Nefijat. Menurut saya ini kan sebetulnya cuma perjanjian, yang sebetulnya kalau one prestasi diperbaiki, dikasih komitmen untuk menyelesaikan, begitu pun sebaliknya sama-sama menilai itu. Tapi kelihatannya Dinas Kebersihan, mau memotong jelas untuk tidak menggunakan lagi. Saya tidak tahu alasannya. Kemudian pernah kita tanya juga, apakah mampu mengelola ban tergebang yang 100,10 hektare itu? Dia merasa mampu. Buat kita tidak ada masalah. Tetapi pada saat sudah menggunakan APBD tanpa divisi, maka tidak akan pernah ada lagi suasanisasi di situ. Pak Sanusi, idealnya itu ekspektasinya lah ya, sebetulnya dari DPR sendiri terkait dengan tata kelola sampah, ke depannya idealnya seperti apa? Jadi idealnya itu dari sejak saya menjadi anggota Dewan 2009, kita sudah sampaikan zaman Pak Fokkel, idealnya adalah bahwa Jakarta harus punya pengelolaan sampah di dalam kota. Metropolitan sudah tidak perlu lagi menggunakan sampah yang namanya tempat pembuangan akhir, atau kita bilang dengan sanitary landfill. Itu sangat mudah sekali pencemarannya. Sehingga di negara-negara maju dimanapun, kita selalu membuat yang namanya zero voluten waste to energy. Itu bisa dengan intermediate treatment facility, incinerator, TPSD. Nah, harus pengelolaannya tidak lagi melibatkan daerah lain, harus dalam kota. Karena untuk ITF sendiri cuma butuhan 3 sampai 4 hektare. Beda seperti TPA harus ratusan hektare gitu ya. Pak Sanusi, kendalanya apa? Sehingga kemudian hal yang Anda sampaikan tadi belum terrealisasi sampai dengan sekarang. Iya, ini kendalanya karena apa? Karena Pemda sendiri selalu tender itu tidak pernah fair, ada interest. 2011 akhir, Dewan sudah merekomendasikan untuk membuat ITF Intermediate Treatment Facility mengganti stasiun peralihan antara yang ada di Suntur, 3,2 hektare. Baik, Pak Sanusi? Sudah kita buat rekomendasinya terlapis sampai sekarang, tendernya tidak ada kemenangnya. Baik, bisa dikatakan Pak Sanusi menyalahkan Pemrof DKI? Oh iya, karena gini, Pemrof DKI menurut saya gaya kerja birokrasi tidak bicara tentang future gitu loh. Padahal, bantar kebang usianya cuma sampai 2029. Sementara membuat ITF atau during constructionnya membutuhkan waktu 4-5 tahun. Bayangkan saja dari tahun 2011 akhir, kita sudah direkomendasikan, sudah ditender, sampai sekarang tidak ada pemenangnya. Kenapa? Karena semua punya interest gitu loh. Tender ini yang menurut saya menjadi persoalan gitu loh. DPRD memiliki kekuasa untuk menentukan anggaran. Apakah dalam hal ini, apakah bisa langsung kemudian langsung dianggarkan oleh DPRD terkait dengan tata kelola sampah ini? Jadi kita sebetulnya kalau menganggarkan karena eksekutornya adalah Pemrof DKI, makanya kita tanya kenapa Anda mau tidak menganggarkan lagi TIVINGVI gitu ya. Kita tanyakan, dia bilang dia mau ngelola sendiri. Kita tidak bicara mampu, anggap saja mampu lah, walaupun ternyatanya banyak bermasalah gitu ya. Tetapi kita cuma menyampaikan, Anda pikir panjang, jangan sampai nanti ada gugatan dari pengelola lama, kemudian menjadi polis, kita tidak bisa buang di pasar kebang. Baik. Baik. Baik, silahkan apa yang Anda ingin sampaikan kepada Pak Sanusi. Ya, makasih Pak Sanusi masukannya. Jadi memang kita tahu permasalahan-permasalahan yang lama ya, artinya harus segala dibenahi. Dan kami pun mengeluarkan surat peringatan satu juga sudah berkonsultasi dengan Pak Gubernur, dengan Biroh Hukum, dan lain-lain. Artinya juga ini merupakan rangkaian dari tindak lanjut dari apa yang dihasil dari audit dari BPK Republik Indonesia. Artinya kalau kita tidak menindah lanjuti, yang terjadi adalah kita terus membiarkan, tanda kutip mungkin kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemrof DKI Jakarta. Saya setuju dengan Pak Sanusi bahwa memang harusnya sudah terbangun ITF di beberapa lokasi di 4 tahun yang lalu. Ya, kita tidak menyalahkan kayaknya dengan lelang dan lain-lainnya, karena memang kebijakannya saat itu mungkin tidak optimal menuju terbentuknya lokasi ya, penanganan persampahan yang lebih modern di tingkat kota. Pak Isnawa mungkin ada yang disampaikan ke Pak Sanusi sebelum kami mengucapkan terima kasih ya. Ya, pasti begini Pak Sanusi, saya terima kasih hasil pembahasan kami juga dengan Komisi DPRDKI Jakarta. Ya, seiring dengan nanti arahnya akan dilakukan mungkin terkait dengan monprestasi atau lain, kita masih melihat proses hukumnya ya. Tetapi setidak-tidaknya yang sangat berulat atau mendesak adalah anggaran yang tadinya kami anggarkan untuk tipping fee, kita bayarkan kepada pihak ketiga. Nantinya kami meminta supaya bisa dialihkan masuk ke suak lola, karena bagaimana pun penanganan persampahan tidak bisa menunggu minggu depan atau bulan depan. Bisa dijadikan sebagai momen komunikasi antar pihak mahal seperti ini tidak terjadi. Artinya kami tidak mau permasalahan persampahan jadi melambat. Baik, Pak Sanusi, terima kasih atas waktu Anda. Kita akan cedasin, kita akan lanjutkan di studio nanti di Lansetok. Ya, kembali di Lansetok terkait dengan permasalahan tadi yang terungkap gitu ya, Pak Nirwono Yoga, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, kalau kita ingin memutus mata rantai persoalan sampah yang ke depan, tadi sudah dikatakan Pak Sanusi juga, yang tersebut saya katakan Jakarta harus berani mengulai sampah secara mandiri, itu sudah pasti. Entah itu mau sistemnya per wilayah sampai dengan perkecamatan dan keluarga soal teknis. Artinya itu sebaiknya di wilayah Jakarta saja gitu ya, jangan melibatkan daerah lain di luar Jakarta. Betul, dengan daerah yang melimpah tadi, sebenarnya Jakarta lebih dari cukup sebenarnya. Sangat bisa ya, Pak Yogi. Adakah usulan spesifik, Pak? Bagaimana cara agar pihak Pemprov DKI Jakarta bisa mandiri dalam mengelola sampah? Ya, sebenarnya tadi, kalau kan Pak Ahok sudah punya sistem kompetisi antar pimpinan daerah ya, antar kecamatan, antar kelurahan. Nah, ini dibuatnya semacam kompetisi bahwa siapa kecamat dan juga siapa lurah, Dinas Kebersihan juga bisa menilai nanti, yang berhasil membebaskan kawasannya menjadi bebas sampah, artinya sampah produksinya rendah, mereka akan diberikan promosi. Maka mereka akan timbul upaya-upaya kreatif sebenarnya, ditantang gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, PR-nya sampah itu bukan PR-nya Dinas Kebersihan saja, tapi juga bersama dengan warga masyarakat Jakarta, dan yang juga, yang menarik adalah juga melibatkan Dinas-Dinas terkait. Contoh tadi, dikatakan salah satu produksinya adalah kompos. Nah, kompos yang nanti akan jumlahnya banyak, ini yang jadi persoalan kan marketingnya, pemasarannya. Nah, di sini kan bisa Dinas Pertamanan, Pertanian, dan Kehutanan ikut membeli produk-produk seluruh kompos di Jakarta. Terserap ya? Terserap gitu. Kemudian, kemudian tadi ada soal yang dikatakan daur ulang, ya daur ulangnya dari sampah unorganic tadi. Itu bisa memaksa, dalam artinya, memohon kepada Dinas Pariwisata, hotel-hotel di Jakarta, untuk apa coba? Souvenir-souvenir dari produk yang daur ulang tadi, dijadikan semacam souvenir untuk kota Jakarta. Jadi, tidak hanya berhenti soal pengolahan sampah, jadi kompos daur ulang berhenti, gitu. Tapi harus ada roda ekonomi akhiratis tadi. Tadi di-cancers oleh Dinas Kebersihan ataupun Pemprov Negi Jakarta. Karena kalau saya lihat apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Yoga, sepertinya ideal sekali, gitu ya. Dan saya juga yakin Pemprov ataupun Dinas Kebersihan sudah meng-capture itu. Tapi sudah sejauh mana itu akhirnya mungkin dapat direalisasikan nanti? Oke, salah satunya pertama gini. Sudah ada 234 bank sampah di DKI Jakarta. Tapi ini angkanya masih jauh dari ideal. Jadi, bayangan saya kalau setiap RW punya bank sampah, mengurangi, mereduksi sampah, itu sangat hasilnya optimal. Karena tadi 60 persen kan sampah berasal dari pemukiman. Yang kedua juga tentunya terkait dengan daerah-daerah penyangga. Kita tentunya masih membutuhkan dukungan dari Bogor, kaitan dengan Cilengsi. Kami masih banyak butuh dukungan dari pemerintah kota Bekasi, kaitan dengan TPA Batar Gebang, agar di masa belum selesai pembangunan ITF, yang nanti akan dua tahun ke depan, setidaknya pembuangan sampah di Batar Gebang jangan mengalami kendala-kendala. Tapi kami terbuka terhadap masukan-masukan dari Bogor maupun pemerintah kota Bekasi. Makanya komunikasinya harus baik ya antar kebukiman daerahnya. Ada yang saya ingin tanyakan adalah, adakah disiapkan Pemprov DKI terkait teknologi untuk mengelola sampah? Ya, salah satunya yang akan... Selain yang ITF dan belum menghasilkan begitu ITF. ITF kan ada berbagai teknologi, ada plasma, ada kaitan dengan incinerator dan lain-lain ya. Tetapi ada beberapa produk-produk yang ditawarkan kepada kami, tetapi kami pun harus mengkaji teknologinya. Takutnya begini, di luar negeri itu bagus ya, dengan teknologi ternyata kalau masuk di sini berbeda, karena sampah itu punya karakteristik. Beda kalau sampah dari Eropa, tentunya jauh berbeda dengan karakteristik sampah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, jangan sampai kita beli alatnya mahal, ternyata optimalisasi penanganan sampahnya tidak sebagus yang kita perkirakan. Mesinnya miliaran, ternyata hasil pengolahan sampahnya hanya sangat sedikit. Nah, ini tentunya banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita membeli alat yang demikian mahal, ternyata tidak optimal di masyarakat. Nah, ini hal-hal yang tentu menjadi perhatian-perhatian kita juga. Tetapi pasti tadi, dukungan masyarakat terhadap penanganan persampahan sangat dominan. Apabila RT, RW, Kelurahan, Kecamatan bisa menangani, meredusi sampah pada sumbernya, saya yakin truk saya tidak sampai seribuan berangkat ke Bantar Gebang. Mereka akan jauh berkurang. Baik ya, Pak Isnawa, semangat dengan pekerjaannya. Semoga memang masalah-masalah terkait sampah ini cepat selesai. Supaya juga ditunggu input-inputnya terkait dengan tata kelola kota dan juga sampah ini. Terima kasih. Ya, bersama-sama. Demikianlah Dialog Lansok hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami luat email di newsetberita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Pemirsa nantikan langsok setiap hari. Pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Ira Syarif. Saya Wiki Adrian, terima kasih dan sampai jumpa.